Terkait dengan kegiatan pola hidup sehat dan safety rating, SMK Tunas Harapan Pati mempunyai beberapa program kegiatan. Program pertama adalah penyeluhan gizi seimbang. Materi utama yang disampaikan dalam penyeluhan ini adalah pedoman gizi seimbang yang tertuang dalam tumpeng gizi. Dalam penyeluhan ini, para siswa juga diminta membawa bektal dan menyusun menu sesuai dengan isi piringku. Jika menu tidak lengkap, para siswa diminta untuk bertukar makanan dengan temannya dan kemudian makan bersama. Tindak lanjut acara penyeluhan ini adalah pembiasaan kepada siswa untuk membawa bektal makanan sendiri dan minum air putih dengan target 2 liter dalam 1 hari. Dalam program minum air putih 2 liter dalam 1 hari, sekolah memberikan fasilitas berupa pengisian air minum gratis yang berbasis reverse osmosis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga SMK Tunas Harapan Pati. Tindak lanjut yang kedua adalah pemantauan absensi siswa yang dapat direkap langsung menggunakan aplikasi gaji do. Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan rekap absensi lebih cepat dan mudah karena diisi langsung oleh guru pada setiap pembelajaran berlangsung secara online. Program kedua dari kegiatan pola hidup sehat adalah penyeluhan kebugaran jasmani. Materi yang disampaikan dalam penyeluhan ini adalah teknik bagaimana menjaga kebugaran melalui gerakan kebugaran jasmani yang tepat. Selain itu, para siswa juga ditunjukkan bagaimana cara melatih kekuatan fisik seperti lari, push up, sit up, dan pull up. Tindak lanjut dari penyeluhan kebugaran adalah menerapkan setiap teknik dalam kegiatan olahraga sesuai dengan jadwal masing-masing. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan kebugaran jasmani di setiap jadwal produktif atau tepatnya sebelum pelajaran praktek dimulai. Selain program kegiatan pola hidup sehat, SMK Tunas Harapan Pati juga mengadakan program safety riding. Program ini berupa penyeluhan yang memaparkan tentang perlengkapan apa yang harus dipakai ketika berkendara dan bagaimana teknik yang tepat dalam berkendara. Tindak lanjut dari program ini adalah pemantauan kelengkapan kendaraan siswa, mulai dari helm, sampai keadaan motor yang harus sesuai standar. Harapan dari program safety riding adalah menurunnya tingkat keselapaan yang dialami pada siswa SMK Tunas Harapan Pati. Dalam mendukung penyampaian informasi dari program-program tersebut, SMK Tunas Harapan Pati membuat poster yang dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, dibuatkan pula video pembelajaran dan software aplikasi yang berisi materi pola hidup sehat dan safety riding yang dapat dipelajari oleh seluruh warga SMK Tunas Harapan Pati, bahkan oleh seluruh masyarakat luas karena video tersebut diunggah di channel Youtube dan software aplikasi di-upload di Playstore yang dapat di-download oleh siapapun. Saya lihat acara ini sangat bagus karena buat peningkatan bisik para siswa agar tetap konsisten dalam belajar. Adanya acara ini, siswa-siswa kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati bisa mengetahui macam-macam bukti dan manfaat bukti bagi tubuh. Selanjutnya mungkin bisa diterapkan di rumah oleh keluarga, adik, atau ayah, dan ibu. Saya mendapatkan banyak ilmu yang berguna bagi kesehatan saya untuk meningkatkan kebenaran saya. Supaya lebih berhati-hati. Sangat berbapak! Sangat berbapak!